Seorang ibu di Pandeglang, Banten yang hendak melahirkan terpaksa harus ditandu sejauh 3 km. Jalan yang rusak parah membuat ambulans tidak dapat menjemputnya sampai ke rumah. Seperti inilah aksi warga desa Louis Balang, Pandeglang, Banten saat menyelamatkan nyawa seorang ibu yang hendak melahirkan. Seorang wanita hamil bernama Karsih terpaksa harus ditandu dengan berjalan kaki sejauh 3 km untuk sampai ke mobil ambulans. Hal ini lantaran jalan desa yang rusak membuat mobil ambulans kesulitan untuk mengakses jalan tersebut. Dengan sekali ada yang dibotong, dibawa kursus kesmatik dan dibotong sekitar kursus 3 km lebih. Alhamdulillah sekarang pasiennya sudah dibawa kursus kesmatik dan sudah ditangani bahkan sudah melalui dengan langkah, dengan normal. Menurut warga, pemandangan seperti ini sudah lazim dilakukan jika ada warga mereka yang hendak dibawa ke puskesmas. Hal ini disebabkan jalan rusak yang sudah bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki Pemda setempat. Kasus dugaan korupsi di tubuh Garuda Indonesia dilaporkan Menteri BUMN Erick Thohir ke Kejaksaan Agung. Saat ini maskapai pelat merah itu ditagih utang Rp198 triliun yang jatuh tempo pekan lalu. Menteri BUMN Erick Thohir terus bersih-bersih BUMN. Sepekan setelah memecat Direktur Primer PT. PLN Presero, kini Erick Thohir akan membersihkan Garuda Indonesia. Erick Thohir mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi yang membelit maskapai pelat merah Garuda Indonesia. Dalam laporannya Erick menyerahkan bukti audit investigasi mengenai penyewaan pesawat ATR-72 seri 600. Erick menegaskan, sudah saatnya oknum-oknum yang ada di BUMN harus dibersihkan. Dalam bukti tersebut disertakan pula data yang dimiliki Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Langkah Erick menegaskan bahwa pelaporan itu bukanlah tuduhan semata. Secara data-data valid, memang dalam proses pemadaan pesawat terbangnya, leasingnya, itu ada indikasi korupsi. Dengan merek yang berbeda-beda. Nah khususnya hari ini memang yang disampaikan Pak Jaksa Agung adalah ATR-72 600. Nah ini yang tentu juga kami serahkan bukti-bukti audit investigasi. Jadi bukan tuduhan, karena kita sudah bukan eranya saling menuduh. Tetapi mesti ada fakta yang diberikan. Terkait laporan Menteri BUMN Erick Thohir, Jaksa Agung menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti laporan Erick, terutama sebagai langkah bersih-bersih di perusahaan BUMN. Kami mendukung kemudian BUMN dalam langkah bersih-bersih. Dan tentunya, ini juga saya harapkan dukungan dari media juga, bahwa BUMN yang bersih akan lebih baik. Maskapai Garuda Indonesia dilanda badai keuangan akibat salah pengelolaan di masa lalu, sehingga mengakibatkan utang perusahaan hingga 140 triliun rupiah. Lebih dari 470 kreditur mengajukan klaim penagihan utang pada Garuda hingga 198 triliun rupiah, dengan batas waktu 5 Januari 2022. Nominal itu merupakan data tim pengurus penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU Garuda Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia Irvan Saputra menyampaikan pihaknya akan mendukung penuh langkah Menteri BUMN Erick Thohir, yang melaporkan dugaan kasus korupsi di tubuh perseroan. Dalam berbagai kesempatan, Erick Thohir kerap menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan sinkronisasi data, agar bisa mengidentifikasi dan memproses kasus hukum lain di BUMN. Dalam kasus Garuda, fokus diutamakan menurunkan biaya sewa. Kita akan bondsback lagi, tapi perlu waktu. Karena itu biasa di ekonomi itu atau di bisnis itu, kita harus memperpanjang sama tadi restructuring, karena kata hostil juga kan jadi sehat. Nah ini Garuda dengan cara kita tadi bernegosiasi kepada leasing, yang merupakan kos terbesar, dan pelan-pelan domestiknya juga mulai recover, kita harapkan titik ketemunya selesai. Kabar pilot Garuda Indonesia sempat semerbak menyeruak. Bukan hanya dihajar pandemi, tapi juga krisis keuangan karena salah urus dan dugaan korupsi. Bagaimana nasib Garuda ke depan? Masih menjadi tanda tanya besar. Apa jadinya jika pemandu karaoke menggunakan seragam SMO? Saksikan informasinya sesaat lagi di iNews Prime. Terima kasih. Terima kasih.